Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Alhasil, pada menit ke-1, Sapuan berhasil mencetak gol Dan membawa negeri 9 FC unggul 1-0 untuk sementara atas Selangor Tertinggal 1-0, Selangor langsung menaikkan tempo permainan cepat Alhasil, pada menit ke-3, Mukhairi berhasil mencetak gol Dan menyamakan kedudukan menjadi satu sama Pada menit ke-7, Kasagren mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan oleh Azan Dan pada menit ke-21, giliran Faisal Halim yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih mengenai Mister Gawang Pada menit ke-27, Nur yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Sik Pada menit ke-33, Lepi yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melambung di atas Mister Gawang Pada menit ke-42, Mukhairi lagi-lagi mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Sik Kedudukan satu sama pun tidak berubah Hingga fluid akhir babak pertama dibunyikan Pada babak kedua, tepat di menit ke-58 Orusko berhasil mencetak gol Dan membawa selangor FC unggul 2-1 untuk sementara atas negeri 9 FC Tertinggal 2-1, negeri 9 FC langsung menaikkan tempo permainan cepat Pada menit ke-60, Kasa Green mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melambung di atas Mister Gawang Terima kasih telah menonton!